Hai guys, kembali lagi bersama kami di Podcast Sloan Eh, pokoknya gak ada pesuki perduaan sih? Aku gak ikut juga dong Kamu telat sih Yaudah nih kamu, sekarang in terus sendiri aja Ya udah deh Halo guys, kembali lagi bersama kami di Podcast Sloan Life of Fun Nation Hai guys, kita kembali lagi nih Soalnya tadi kita lupa kenalan, ya gak? Ya, bener banget nih Yaudah, kenalan dulu dong Mulai dari siapa nih? Kamu? So, sendiri dong Yaudah deh, kenalin aku Dhani Halo Karen Aku Reni Yaudah, nanti so gitu, kita langsung berjumpa di tempat lokasinya ya Sampai jumpa di tempat lokasinya Nah, kita udah ketemu nih sama narasumber kita Kita sebelumnya udah kenalan ya, satu sama lain Tapi, tinggal menonton kan aku belum kenal Kenalan dulu yuk Ya, saya Anik, saya asli orang Terenggale Tapi, saya tinggal di Surabaya Terima kasih ibu Sudah melakukan waktu bersama kami di Podcast kali ini Nah, sebelum itu ibu Berapa lama sih ibu sudah tinggal di Surabaya? 15 tahun Mereka cukup lama ya ibu Nah, ibu ini selama Ibu kan orang asli Jawa ya ibu Ibu, menurut orang yang suka pelakukan tradisi atau kayak cuma sota data wajah itu? Ya ada tradisi-tradisi tertentu yang memang harus dilakukan Nah, sota tradisinya itu apa yang saya lakukan? Seperti pitonan Misalkan kalau saya orang Jawa Orang Islam mau puasa itu Apa namanya, megenggan Kalau orang Jawa bilang Dan masih banyak lagi Di antara itu Yang paling bikin saya penasaran itu Pitonan Bu Berapa kali sih Ibu sudah melakukan Tradisi pitonan itu Dua kali Dua kali Ibu melakukan Pitonan ini Ibu tahu itu maknanya atau artinya Dari pitonan sendiri itu apa sih Pitonan itu dalam arti Jawa Seapa Mudun lemah kalau orang Jawa bilang Turun tanah Itu sebagai tanda rasa syukur Atas kehadiran Si bayi di Tengah-tengah keluarga Ini agak menarik ya Kalau saya tahu itu Ada acara anaknya itu Turun dari tangga Kenapa enggak namanya Turun tangga aja gitu Kalau turun tangga itu Bukan turun ya Sebenarnya itu adalah Salah satu rangkaian Dari Bagian Itu tadi Dari pitonan itu tadi Salah satu bagian rangkaian Dari pitonan itu tadi Bukan turun tangga ya Sebenarnya Dinaikkan Si bayi ini Dinaikkan di tangga Satu-satu persatu tangga itu Bukan turun tangga Semula anak tangganya itu berapa Tujuh Sesuai dengan Acara itu Makna dari acara itu Tujuh bulanan kan Jadi tangganya ada tujuh Tujuh tangga Tujuh naik Naik tangga Anak tangga tujuh Tujuh anak tangga Nah selain itu Yang saya ketahui itu Juga ada Kurungan ayam Kurungan ayam Nah itu Kurungan ayam itu Kalau menurut orang Jawa Suatu ketika Akan menemukan Jodoh dari si bayi ini Dalam Kurungan ayam itu Ada ayamnya Ada Ada ayamnya Sudah disediakan ayam disitu Ada ayamnya itu Enggak takut Tanya kenapa-kenapa Ya Kan ada orang tuanya yang jaga Di kanan diri Kan cuma sebentar aja Dimasukkan gitu Lalu di luar Terus kalau Dari yang ibu lakuin Ibu lakuin Kayak gimana sih Kalau lakuin Kalau saya pribadi sih Sederhana saja Saya enggak Karena saya tinggalnya di Surabaya Jadi saya pakai cara yang Simple saja Kalau di Surabaya kan Hanya saya Kalau saya pribadi Cuma Ini apa namanya Mengundang Jamaah pengajian Itu saja Minta didoakan Kayak gitu Sebelumnya ini kan Aku tahu Ini kan dari Terenggale Bedanya apa Sama Surabaya Bedanya kalau di Terenggale itu ada Apa namanya Tradisi-tradisi yang benar-benar Apa Tradisi kuno gitu Tetap dilestarikan tradisi kuno Tetap mengikuti tradisi kuno Kalau di Terenggale Khususnya di daerah saya Contohnya seperti apa Kalau di Terenggale itu ya Si bayi ini nanti di Apa namanya Didoakan Gitu ya Terus ada Apa namanya Dimandikan di Salah satu sumber air Di daerah situ Di sumber air Dibawa ke sumber air Dimandikan di situ Maksudnya dari Harus dibawa ke sumber air Itu apa Maknanya kalau dibawa ke sumber air Itu sesuai apa namanya Tradisi dari nenek moyang Kepercayaan kepada nenek moyang Selain dibawa ke sumber air Apalagi sih selanjutnya Dibawa ke sumber air Nanti selanjutnya dibawa pulang Di situ di Apa namanya Si bayi ini nanti Didandani Dipakaiin baju-baju baru Gitu Terus didoakan Sama si Pemimpin doa Ada sendiri di situ Baju-baju barunya tuh Harus Baju adan Atau Boleh baju biasa Baju umum Biasa Mungkin baru Gitu Itu kalau menurut Di daerah saya Nah Apalagi nih Selain Yang ada di Terenggalek tersebut Kalau di daerah saya Khususnya ya Ya seperti itu Ada Maksudnya Ada kepercayaan Kepada nenek moyang Jadi mengikuti Tradisi kuno ya Harus Harus dibawa ke sumber air itu Dimandikan Didoakan Gitu-gitu Terus abis dari Sumber air Nanti diturunkan Nanti ya di Tanah itu tadi Terus kita kasih beberapa barang Supaya si bayi ini Milih salah satu barang itu Barang-barangnya itu Contohnya seperti apa Seperti buku tulis Kalau orang Islam ya Apa Al-Quran Ada sisir Macam-macam sih Cuma Tidak Tidak Sebegitu banyak Nah itu Maknanya Beneran kejadian Tidak sih Kalau dilihat nih Bunyakan cantik Pinter cantik Berarti Dulunya pilih sisir ya Kayaknya begitu Oh gitu Begitu ya Kalau anaknya Bu sini Ini waktu itu Milih apa sih Kalau anak sayang Pertama itu Milihnya Sisir Yang pertama Anak saya cewek Anak saya cewek yang pertama Kalau yang Kedua laki Dia milihnya buku Oh Tidak mobil ya bu Tidak saya kasih mainan Saya kasih Maksudnya barang-barang tertentu Yang memang merupakan Kalau Apa Menurut artinya Orang dulu itu Simbol dari Masa depannya anak itu Jadi barang-barang yang benar-benar Punya makna Kayak gitu Kalau mobil kan Mainan Mobil-mobil mainan Ya Mungkin sih ya Kalau dipikir-pikir Bisa jadi Nanti anaknya bisa jadi Orang sukses Kayak gitu ya Tapi kalau mobil Tidak dikasih Mobil-mobil Tidak diberi mainan Kan itu Bisa jadi tuh Anaknya jadi pembalap Ya kurang tahu sih Tidak kepikiran kemarin Cuma dikasih barang-barang tertentu saja Sesuai Adat dan kepercayaan Yang umum Kayak gitu Kalau kalian nih Yang jadi Bagi-baiknya Kalian bakal jadi apa sih Aku ya Aku aja deh Aku mau handphone nih Kan handphone itu Biar gak bosan Handphone biar gak bosan Buat apa Buat mainan Iya Buat mainan Buat lontong Kalau Dhani Kalau aku sih Lebih pilih Bola ya Karena dia bisa jadi Atlet olahraga Olahraga Bola apa nih Bola kan banyak Bola basket dong Pemain basket Iya Terus Tadi udah perlengkapan nih Tata acaranya apa Seperti yang ibu Bilang tadi Atau ada Tata acara lain ibu Ya seperti itu Pagi-pagi gitu Didoakan Kalau di Trendalek Khususnya di daerah saya Didoakan Nanti dimandikan Di sumber air itu Terus Terus Tapi kalau sederhana Tapi kalau sederhana Saja sih Umumnya Hanya pengajian Didoakan Kayak gitu Sudah selesai Tadi juga ada Diturunkan Ketana Surabaya ini kan Udah Perkotaan Udah gak banyak Tana nih Itu Solusinya gimana Kalau Saya pribadi ya Kemarin Waktu saya Sendiri yang Mengadakan acara itu Saya Bikin ini Tetel Tetel Kue yang terbuat dari Beras Ketan Itu Itu nanti si bayi Didudukkan disitu Di Tetel itu tadi Kalau aku sih Udah tau tetelnya Kalau ini Kau gak Aku baru denger sih Atau gue Kalau aku juga Udah tau sih Dan aku juga pernah Udah Dan aku juga pernah Makan Gimana nih Rasanya gimana Rasanya gurih Manis Apalagi kalau digoreng Makin kriuk-kriuk Ternyata ada Kue digoreng Ada dong Kan tradisional Kue tradisional Kapan-kapan harus Coba deh Coba deh Jangan lupa Diteretes ya Diteretes gimana tuh Itu lebih enak itu Ini kasih Aku alamatnya ya Berapa usia alamatnya Namanya deh Nama tokonya Pasar sih Oh pasar Pasar tradisional Disitu ada Cuma sering kesana bu Gak pernah saya Ketetes Ayo Kapan-kapan kita kesana Boleh Apa nih ya mbak Dani Dani Terus tuh Kadi Rani sebutin HP Anak zaman sekarang Ini sukanya HP ya Bener Kemana-mana Bawanya HP Ke sekolah Bawa HP Apalagi Sekolah ada yang udah Nggak pake buku Dan Ngegunain internet Iya Ibu sendiri tuh Apakah teknologi Zaman sekarang itu Berpengaruh terhadap Budaya-budaya Yang udah punah Atau Yang hampir punah Ya sebenarnya Kalau saya lihat deh sih Bener-bener berpengaruh ya Kepada tradisi-tradisi Kuno gitu Kalau zaman sekarang Anak-anak lebih ke Kecanggihan Teknologi tersebut Jadi lebih fokus Ke gadget Lebih fokus ke Main game Kayak gitu-gitu Kalau saya lihat sih Tapi kan Kalau Anak-anak muda Zaman sekarang itu Harusnya Dari internet-internet ini Harusnya bisa Menggali lebih dalam lagi Ilmu-ilmu Kuno Kayak gitu Adat-adat kuno Harusnya lebih banyak Pengalaman dari internet Itu sendiri Iya bener banget Apalagi sekarang ada Google nggak sih Nah ya Harusnya disitu Lebih banyak Mencari Membaca Membaca dari Google Itu sendiri Mencari pengetahuan Dari Dari Handphone tersebut Maksudnya Benar-benar Memfungsikan Handphone tersebut Gitu Nggak khusus Buat mainan Kayak gitu-gitu Jadi benar-benar Digunakan secara Baik kan Benar Nah Tadi sebutin mainan Kau biasanya Suka main nggak sih Iya dong Kau biasanya main apa Kalau aku sih Biasanya main Tifa Sepak bola Si Penang bola Iya Nah Kalian tau nggak sih Ada game itu Suka yang Membahas tentang Budaya Itu kan Kita sebagai Orang Buda Pasti banyaknya Suka koding-koding Kita bisa Membuat game baru Yang Bisa sambil Kita tuh Sambil belajar Tentang budaya-budaya Yang ada Sampai nyanyi Jani kan Suka nge-game Harusnya tau Apa sih Contohnya itu Lokapala Itu bercerita tentang Kerajaan-kerajaan Hindu Dan Buddha Yang ada di Jawa ini Oh iya Kalau sekolah sekarang kan Ada pelajaran Tentang kerajaan Hindu Buddha Biar nggak mosen Belajarnya sambil main Misalnya Sebelum kita Menutup nih Ibu Apa sih Besan-besan Ibu Untuk anak muda Yang sekarang Fokusnya hanya Pada teknologi Saja Itu Yang saya sebutkan tadi itu Jangan sampai Apa Meninggalkan Tradisi-tradisi Adat Yang Sudah Dianut Dari nenek moyang Sampai ke Kakek nenek Sampai ke orang tua kita Dan Sampai ke kitanya sendiri Nantinya Jadi kita Tetap Mengikuti Seperti itu Mengikuti tradisi-tradisi Jangan sampai Dibilangkan Meskipun ada Internet-internet Canggih Untuk saat ini Jadi Memfungsikan Internet ini Untuk Menggali Lebih dalam lagi Ilmu pengetahuan Mulai dari Zaman nenek moyang Tradisi-tradisi Yang harus kita terapkan Sampai ke Nanti anak cucu kita Kayak gitu Benar dimanfaatkan Nah Ini Tukan tadi menurut Bu Anina Kalau menurut kalian sendiri Gimana hasil Mulai dari Reni deh Oke Jadi kalau Buat aku Handphone itu kan Juga enggak baik ya Buat kesehatan kita Kita kan butuh Olahraga Contohnya ini Belah dimanfaatkan Kalau suka bola nih Jangan main Hp aja Iya Biar matanya tuh Juga enggak rusak Karena kalau Kebanyakan Lihat hp nih Matanya jadi Nanti berair Gitu Ya bener banget Apalagi main Bola itu Asyikan langsung Enggak sih Daripada di hp Iya Kalau lemot gimana Kalau lemot gimana Nanti kalah Kalau kalah Biasanya kita Marah-marah Iya Enggak baik juga Jadi Bagi-bagi kita Main langsung Enggak sih Iya Kalau menurut kamu pesannya Buat anak Anak kayak seumuran kita Ini apa sih Seperti yang Ibu bilang tadi Yaitu kita harus Menggali lebih dalam Informasi yang ada Apalagi kan Aplikasi sekarang kan Banyak selain google Ada youtube Instagram Telegram Dan lain-lainnya Yang juga Belakangan ini Sering menampilkan Banyak Reels Atau video Tentang kebudayaan Di Indonesia Bener banget Kita bisa menjadi Salah satu bagian Dari mereka yang Menampilkan Budaya-budaya itu Enggak sih Bener banget Tapi kok Udah pesan-pesan aja nih Masa udah mau penutup Enggak sih Kita mau Kita lanjut Goklah gak sih Bu Boleh lah Mau ngobrol apa sih Kita di belakang kamera Di belakang kamera saja Mereka penasaran gak sih Nanti kita Adain episode 2 gimana Boleh Episode 2 ke Tretes Sambil jalan-jalan Sambil belajar di luar Tretes Biasanya makan Ht 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 Jangan lupa coba Totalnya juga Aku penasaran nih Rasa total lu gimana sih Tadi udah dibilang Dhani Aku ingin coba langsung Ya oke Episode 2 saya Kamu buatin apa Nanti kalau sempat aja Oke bu Terima kasih bu Sudah mengangkat waktu ya bu Sub indo by broth3rmax Eh kita udah balik aja nih Berasa tadi Waktunya masih banyak loh Masih banyak Enggak dong Kita tuh udah lama Kan tuh gak kerasa Karena Kita saking asiknya Gak kerasa banget Berapa lama gak sih Berasa tadi Cuma kasih sekumpulan gitu Kita udah satu jam Gak cuma di kamera ya Kita kan di belakang Ngobrol-ngobrol Setelah kita tutup ini Kita masih Pengen Tanyakan banyak hal Masih Mengobrol kan banyak hal Kita masih penasaran Dengan banyak hal Bahkan sampai sekarang Kita pengen balik lagi ya Sekarang aja gak sih Eh ya balik yuk balik Next time aja ya Ini nih Aku mau tanya Kalian tadi nyimak kan Nyimak dong Tentunya dong Kalau nyimak Coba dong jelasin Sedikit-sedikit aja Nah menurutku nih ya Tradisi pitonan itu Merupakan tradisi yang Sangat unik nih temen-temen Dan juga sangat menarik Perhatian masyarakat Karena kenapa Yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ani Datisi pitonan itu Ada sedikit perbedaan Dari daerah tempat tinggal kita Di Surabaya Dan daerah tempat asal ibunya Di Trenggalek Seperti itu temen-temen Nah perbedanya apa sih Pasti kalian Mungkin ada yang lupa ya Ini ya aku jelasin Perbedanya itu Kalau di Trenggalek sendiri itu Bayangnya akan dimandikan Di sumber air Dan mungkin kalau Di Surabaya ini Mungkin dimandikan juga Tapi gak di sumber air ya guys Karena Udah banyak bangunan Udah perkotaan banget nih Bangunan bangunan besar ya Metropolita Iya bener Nah selain itu juga Di sana tuh Waktu dimandikan Diiringi alat musik nih Alat musiknya Apa tuh namanya Aku lupa sih Tapi Yang kita tahu Mirip gamelan gak sih Aku kasih tau gak namanya Terbangun Oh terbangun Itu mirip gamelan guys Ternyata Dan membeda daerah Dan mempunyai Nanta sendiri Itu ternyata Ada kemiripannya guys Nah itu kalau menurutku ya Ara Nah ini gimana nih Mas nyimak gak sih Nyimak sih aku pasti ya Kalian masih lupa Ada satu hal nih Jadi manfaatnya Fitonan itu Bukan cuma tradisi aja nih Tapi juga bisa dibuat Untuk rasa syukur Juga terima kasih pada Sang pecipta Karena sudah Menyertai bayi Hingga 7 bulan ini Dengan istilah Bayinya itu Turun ke tanah Biasanya tidak Sinten ya Oh iya Bener banget ya Kita tuh harus Selalu ingat Ucapan syukur gak sih Kita tiap bangun pagi tuh Jangan lupa buat Ucapan syukur dulu ya guys Tadi tuh juga sempat Membahas tentang teknologi Ya gak sih Ya Bener banget Nah teknologi Di zaman sekarang ini Anak muda itu buat apa sih Oh buat aku sih Buat game ya Kamu gamers ya Oh ya jelas Kalau Rani gimana Kalau aku nih Jujur ya TikTok aja TikTok Ya gak Instagram Ya Instagram Instagram juga Tapi Biasanya anak-anak yang cewek Itu cenderung ketrakor gak sih Oh suka opa-opa korea Biasanya Wibu Ada Wibu Bener banget Tapi Masa teknologi cuma dibuat Itu-itu aja sih Boseng gak sih Boseng sih Nah harusnya kita ngapain nih Buat teknologi nih Biar kita gak boseng itu-itu Jadi ngapain Ya itu dengan cara Menggali informasi Tentang kebudayaan yang ada di Indonesia Contohnya di Jawa Timur Nah ya Tapi bukan hanya di Jawa Timur ya guys Indonesia tuh ada banyak guys Tadi Sabang sama Merengke Kita harus tahu Ya gak Gak harus hafal semua Tapi etnis kita tahu lah Mereka mempunyai Kita ya Budaya yang Menarik-menarik Yang Tunggu Apa ya Kayak kita tuh Jadi Gak tahu itu Kita Gak disadar Ternyata tuh Budaya di Indonesia tuh Harus Dilestarikan Salah teknologi tuh Bukan cuma itu aja ya Tapi Kita mempromosikan budaya Sehingga Budaya tuh gak hilang Karena Banyaknya budaya lain yang Yang masuk Ya masa Budaya kita sendiri kalah Ya bener banget Kayak tadi IG atau TikTok kan Juga bisa ya Dibuat mempromosikan budaya Kita bisa membuat postingan Tentang budaya Tentang video seperti ini Dan game itu Mungkin Orang yang suka Programming Apa Goding-goding Itu bisa membuat game Tentang budaya juga loh guys Nah maka dari itu Kita sebagai generasi Z Harus memanfaatkan teknologi yang ada Karena budaya-budaya seperti ini Contohnya Aletat di Bitonan Itu merupakan identitas diri Bagi bangsa Indonesia Ya bener banget nih ya Tadi bilang Teknologi tuh Harus kita gunakan Dengan Lebih baik lagi Karena teknologi Diciptakan Bukan buat Kita gunakan Sembarangan Ya Bener Nah Cukup sampai disini ya Salam dari kami Kami dari Loon See you next time Ya bentar 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 Belum kalian meninggalkan video ini Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton